Hai semua kali ini resep Simbok mau masak opor jantung pisang kalau kalian penasaran apa aja bahannya dan bagaimana cara masaknya tonton terus videonya sampai habis ya jangan lupa di like komen dan share dan pencet tombol loncengnya kita siapkan banyak ada satu buah jantung pisang yang udah saya rebus sini ada satu liter santan ini bumbunya ada satu sendok makan garam sedikit kunyit kurang lebih setengah senti ya terus jahe 6 siung bawang merah 3 siung bawang putih 1 sendok teh ketumbar setengah sendok teh merica ini nanti kita haluskan terus ada dua lembar daun salam 3 iris lengkuas 1 batang serai yang udah saya keprek terus ini ada satu setengah sendok makan gula pasir setengah sendok teh kaldu pupuk pertama kita panaskan minyak secukupnya lalu kita tumis bumbu yang dihaluskan kita tumis sampai harum ya lalu kita masukin serainya kita tumis lagi sebentar terus kasih air sedikit kurang lebih setengah gelasan biar nggak gosong ya terus masukin lengkuas sama daun salamnya jantung pisangnya lalu kita aduk-aduk lalu masukin santannya terus gula pasir sama kaldu pupuknya kita masukin terus ini kita masak sampai mendidih ya kita masak sampai matang ini sesekali harus diaduk-aduk ya supaya santannya nggak pecah nah ini udah matang kita matikan kompornya ini dia penampakan opor jantung pisangnya ini enak banget melebihi opor ayam ya rasanya terima kasih udah nonton video dari resep simbok semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati